Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai anak-anak gimana kabarnya semoga kalian dalam keadaan sehat ketemu lagi dengan saya Ibu Lutfiana Rumiasari di mantap kuliah pendidikan keluarga negaraan untuk pertemuan kita yang ke-6 ini kita akan membahas tentang hakikat, instrumen, dan praksis demokrasi Indonesia berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar NKRI 1945 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai anak-anak gimana kabarnya semoga kalian dalam keadaan sehat baik anak-anak untuk materi kita kali ini kita akan membahas tentang hakikat, instrumentasi praksis demokrasi Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 selanjutnya kita akan membahas tentang apa sih sebenarnya demokrasi itu nah untuk memahami arti dari demokrasi kita harus mempelajari lewat pengertiannya bahasa terlebih dahulu demokrasi itu sendiri itu berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu demos dan kratein tentunya kalian sudah pernah belajar ini ya di jenjang pendidikan sebelumnya nah kita juga perlu mengutip mendapat beberapa tokoh yang kebetulan disini saya ambil pendapat dari Abraham Minkol beliau adalah seorang mantan presiden Amerika Serikat beliau menyatakan bahwa demokrasi adalah suatu pemerintahan dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat atau sering disebut juga dengan the government from the people by the people and for the people nah people disini menjadi pusatnya artinya pemerintahan disini memiliki paradigma yang otosentrisiti atau otosentrisitas yakni rakyatlah atau people-nya yang harus menjadi kriteria dasar sebuah demokrasi nah demokrasi secara umum itu memang demokrasi yang bernuansa sekuler karena memusatkan kepada people-nya maka keputusan tunggal itu dibawa oleh aktor yang menjalankan pemerintahan negara tersebut nah demokrasi secara universal itu memang bernuansa sekuler yaitu memisahkan antara urusan agama urusan negara urusan sosial dan dianggap semuanya ini mampu berjalan sendiri-sendiri nah sedangkan demokrasi yang diterapkan di Indonesia itu adalah teodemokrasi yakni demokrasi dalam konteks kekuasaan Tuhan yang Maha Esa artinya pemerintah hanya memang dari masyarakatnya untuk masyarakat dan oleh masyarakat tapi jauh di atas kepentingan manusia dan masyarakat tersebut ada otoritas Tuhan yang menjadi panduan seluruh masyarakat Indonesia untuk menjalankan demokrasinya selanjutnya kita akan membahas tentang beberapa pemikiran politik demokrasi jadi politik demokrasi itu terdapat beberapa klasifikasi yang pertama adalah klasikal aristotelian nah menurut tradisi pemikiran politik aristotelian ini pemerintahan oleh seluruh warga negara yang memenuhi syarat kewarganegaraan jadi demokrasi menurut klasikal aristotelian itu adalah setiap warga negara yang menempati suatu daerah tertentu dia berhak untuk menjalankan pemerintahan selama yang bersangkutan memenuhi syarat menjadi warga negara di wilayah tersebut artinya tidak memandang apakah dia duri suku apa, agama apa, rasnya apa selama dia warga negara dari negara tersebut maka dia berhak untuk memegang pemerintahan nah sedangkan pemikiran politik yang kedua yaitu medieval theory menurut medieval theory demokrasi itu adalah landasan pelaksanaan kekuasaan tertinggi di tangan rakyat jadi lebih kepada dasarnya artinya demokrasi sebagai asasnya kekuasaan memang di tangan rakyat tapi landasannya adalah demokrasi artinya yang menjadi pegangan rakyat dalam menjalankan pemerintahan itu adalah demokrasinya jadi demokrasi berada di atas kekuasaan rakyat itu tadi nah sedangkan menurut contemporary doctrine itu menyatakan bahwa demokrasi yang dimaksud dengan demokrasi adalah konsep republik sebagai suatu bentuk pemerintahan rakyat yang murni jadi kalau contemporary doctrine ini lebih lebih apa namanya lebih sepit ya pemahamannya menurut pemikiran politik demokrasi bagian contemporary doctrine ini demokrasi itu ya republik selama sebuah negara itu menjalankan sistem republik maka dia sudah menjalankan sistem demokrasi nah kemudian selanjutnya adalah formal demokrasi apa sih formal demokrasi ini adalah demokrasi pemerintahan yang dianud oleh beberapa negara contohnya adalah negara yang sistemnya presidensial dan parlementer ini juga masuk dengan formal demokrasi artinya demokrasi itu dimaknai sebagai bentuk negaranya itu apa agak mirip dengan contemporary doctrine ya tapi contemporary doctrine ini republiknya yang dijadikan dasar adalah republiknya sedangkan formal demokrasi itu adalah sistem menjalankan pemerintahnya nah sedangkan selanjutnya adalah substantif demokrasi apa itu substantif demokrasi substantif demokrasi itu adalah suatu kajian bagaimana proses demokrasi itu dilakukan jadi ini lebih terkonsep ya lebih detail tentang bagaimana kekuasaan ekonomi pasar bagaimana proses pemilihan umum dilakukan secara reguler atau bagaimana cara untuk memajukan kepentingan pasar dan melindunginya dari tirani negara kemudian persepsi manusia sebagai pengembang kekuasaan dan kemampuan artinya lebih kepada proses artinya menurut substantif demokrasi meskipun dia sistemnya presidensial meskipun parlementer meskipun dia republik tetapi kalau secara substansi dia ini tidak memihak kepada rakyat dan tidak ditujuan untuk mementingkan kepentingan bersama maka menurut substantif demokrasi itu tidak termasuk dalam bagian demokrasi nah tentunya demokrasi yang ada ini telah dan akan terus mengalami perkembangan yang dinamis sejalan dengan dinamika perkembangan pemikiran manusia tidak menutup kemungkinan 2-3 tahun lagi akan muncul teori-teori pemikiran politik demokrasi yang lain dan bagaimana suatu negara itu memandang atau memaknai demokrasi yang ada di negaranya masing-masing selanjutnya kita sampai pada kajian bagaimana sih pelaksanaan demokrasi di Indonesia nah sebagai negara demokrasi demokrasi di Indonesia ini memiliki kekhasan apa sih sebenarnya kekhasan demokrasi Indonesia itu menurut Budiarjo dalam bukunya dasar-dasar ilmu politik beliau tulis di tahun 2008 beliau menyatakan bahwa demokrasi yang dianud Indonesia adalah demokrasi yang berdasarkan Pancasila dan masih terus berkembang baik sifat maupun ciri-cirinya berdasarkan perbedaan tafsiran dan juga pandangan meskipun demikian di tengah perbedaan penafsiran dan pandangan tersebut semuanya sepakat bahwa nilai-nilai pokok dari demokrasi konstitusional yang diandu di Indonesia itu cukup tersilat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 nah istilah demokrasi Pancasila ini memang pertama kali dipelopori oleh Bung Hatta beliau ini sering menyatakan bahwa Indonesia ini sudah sangat demokratis bahkan sebelum negara ini terbentuk artinya saat itu demokrasi menjadi sebuah sifat dasar bangsa Indonesia akan kesadaran mereka bahwa mereka memiliki hak untuk berbicara kesadaran yang mereka miliki yang bangsa Indonesia miliki ini adalah aset untuk menjalankan pemerintahan yang demokratis nah silahkan kalian baca lagi bagaimana rumusan-rumusan Mohata dari sumber-sumber manapun yang menjelaskan tentang demokrasi nah kemudian selanjutnya demokrasi sebagai sistem politik nah kalau di awal tadi kita membahas demokrasi sebagai suatu kesadaran masyarakat untuk mengambil perannya dalam sebuah negara nah terus kemudian kita akan membahas tentang kapan dimulainya demokrasi ini sebagai sebuah sistem politik nah demokrasi sebagai bentuk pemerintahan ini pada awalnya dimulai dari sejarah Yunani kuno namun demikian demokrasi pada saat Yunani kuno ini mereka hanya memberikan hak berpartisipasi politik pada kaum minoritas dan kaum laki-laki dewasa jadi dipilih-pilih nah sehingga di luar mereka yang minoritas dan di luar jenis kelamin laki-laki mereka tetap tidak mendapatkan haknya di bidang publik maupun di bidang pemerintahan nah demokrasi macam ini menurut pemikir Yunani kuno seperti Plato dan Aristoteles ini bukanlah bentuk pemerintahan yang ideal mereka menilai bahwa demokrasi sebagai pemerintahan yang dijalankan pada masa Yunani kuno itu hanya mengedepangkan orang miskin dan orang-orang yang tidak berpindikan artinya kesadarannya tumbuh masyarakat yang sadar mereka mampu memimpin tapi sayangnya mereka tidak mereka mempunyai kesadaran mereka menyadari haknya untuk memimpin tapi tidak diiringi dengan pengembangan kapasitas jadi yang ada adalah hanya menuntut haknya untuk diakui menjadi seorang pemimpin nah tentunya ini adalah sebuah sejarah panjang ya sejarah panjang sejarah panjang sebuah arti demokrasi di masa Yunani kuno nah kemudian di akhir abad 17 akhirnya muncullah yang namanya demokrasi modern apa itu? demokrasi modern ini banyak ditulis oleh Thomas Hobbes, Montesquieu, Rousseau dan beberapa negara konsumsa negara Eropa mereka banyak mendukung demokrasi modern ini nah tentunya perkembangan demokrasi ini semakin pesat dan diterima semua bangsa terlebih pasca perang kedua perang dunia kedua sehingga penelitian dari UNESCO ini dilakukan tahun 1950 menyatakan bahwa untuk pertama kali dalam sejarah demokrasi dinyatakan sebagai nama yang paling baik dan wajar untuk semua sistem organisasi politik dan sosial yang diperjuangkan oleh pendukung-pendukung yang berpengaruh seperti kita tahu tahun 1950 sistem monarki masih dominan sistem kerajaan masih dominan dan kemudian saat itu dinyatakan bahwa demokrasi adalah sistem yang saat itu dianggap paling baik jalannya pemperintahannya baik untuk perkembangan sosial pengembangan masyarakatnya dan juga perkembangan-perkembangan lainnya nah pertanyaannya kenapa sih kita harus menggunakan demokrasi Pancasila di Indonesia kita tahu bahwasannya memang demokrasi itu rakyat adalah pemilik kekuasaan tunggal tapi bagaimanapun karena kita hidup dalam kenegaraan maka suara rakyat tersebut itu kita titipkan kepada para wakil rakyat yang ada di Senayan yang kita pilih setiap 5 tahun sekali artinya kita punya hak tapi hak kita ini diwakilkan nah kenapa kok harus Pancasila ini untuk memastikan bahwa rakyat ini memiliki hak untuk memantau apakah suaranya yang telah dititipkan tadi mampu memunculkan atau kembali dengan nilai-nilai positif dan keadilan yang bisa dirasakan oleh seluruh rakyat atau tidak nah makanya demokrasi Pancasila ini tentunya dibutuhkan untuk mengurangi oligarki partai seperti saya jelaskan di pertemuan sebelumnya oligarki partai itu bagaimana kelompok-kelompok oligarki itu kan pemerintah yang dikuasai oleh kelompok-kelompok kecil nah karena kita sistemnya menggunakan sistem partai maka oligarkinya itu yang mungkin muncul adalah oligarki partai maka dengan Pancasila yang sama-sama dipegang maka rakyat kita sebagai seseorang yang menitipkan suara kita kepada DPR itu berhak untuk menuntut dan kemudian mereka yang ada di kursi DPR itu memiliki tantangan atau kewajiban untuk kemudian merealisasikan nilai-nilai keadilan bagi konstitusannya nah tentunya harapannya dengan demokrasi Pancasila itu mampu mengurangi oligarki partai dan yang paling penting adalah menghapus otokrasi ini juga penting sekali otokrasi itu kan pemimpin yang yang tunggal yang overall dia memimpin seluruhnya memimpin judikatif eksekutif legislatif dan lain sebagainya nah dengan adanya demokrasi Pancasila maka harapannya adalah otokrasi dan otoriter otoriternya seorang pemimpin itu mampu dihilangkan tentunya juga ini bertujuan untuk menghapus politik dinasti politik dinasti ini turun-temurun jadi seandainya presidennya A selanjutnya anaknya selanjutnya cucunya selanjutnya cicitnya atau kalau dia di daerah kakaknya bupati A kemudian istrinya bupati B adiknya bupati C dan gitu selanjutnya nah kalau di demokrasi Pancasila maka kita berharap politik dinasti ini akan bisa dihapus nah apakah kemudian tujuan yang ada dalam demokrasi Indonesia ini sudah ter sudah dijalani sepenuhnya saya kira tidak juga karena bagaimanapun kinerja pemerintah kita memang masih sangat buruk yang masih apa namanya membutuhkan masukkan kritikan dari kita sebagai konstituennya kemudian saat ini yang terjadi juga krisis partisipasi krisis partisipasi ini artinya apa ya pemilih itu hanya hanya di dasar hanya hanya digunakan sebagai ya oke tujuannya adalah bagus untuk memilih seorang pemimpin tapi nilai partisipasinya kemudian tidak naik karena masyarakat sudah berpikir siapapun presidennya siapapun bupatinya siapapun gubernurnya yang mereka akan tetap seperti itu artinya tidak ada impact yang langsung dirasakan oleh karena itu yang muncul adalah krisis partisipasi pendidikan dan ekonomi rendah itu juga menjadi faktor atau dampaknya yang akhirnya para masyarakat itu kemudian berpikir ya lebih baik gak usah milih oh milih juga itu itu aja nah ini yang namanya krisis partisipasi nah sebenarnya apa sih yang menjadi faktor penyemangat ditegakkannya demokrasi di Indonesia ini ternyata ada tiga faktor besar yang pertama adalah karena adanya demokrasi desa apa itu demokrasi desa demokrasi desa itu adalah sebuah tradisi Nusantara yang ternyata sudah dimulai dari kerajaan-kerajaan praislam dimana saat itu kerajaan-kerajaan feodal yang dikuasai oleh raja autokrat tapi nilai-nilai demokrasi dalam taraf tertentu itu sudah berkembang dalam budaya Nusantara tersebut dan dipraktikan setidaknya dalam unit politik terkecil seperti desa di Jawa nagari di Sumatera berat dan banjar di Bali itu artinya demokrasi desa ini ternyata memang sudah terbentuk dari mulai zaman berdirinya Nusantara ini nah ada dua macam analisis yang pertama paham kedaulatan rakyat sebenarnya sudah tumbuh sejak lama di Nusantara contohnya di alam Minangkabau misalnya pada abad ke-16 sampai abad abad ke-14 sampai abad ke-15 kekuasaan raja itu dibatasi oleh ketundukannya pada keadilan dan kepatuhan jadi seorang raja itu wajib tunduk pada keadilan dan kepatuhan artinya yang menjadi kitab suci atau pegangannya adalah keadilan dan kepatuhan ada istilah yang cukup terkenal pada masa itu bahwa rakyat beraja pada penghulu penghulu beraja pada mufakat dan mufakat beraja pada alur yang patut artinya keadilan yang menjadi tujuan pokok utama yang menjadi pegangan utamanya nah selain itu yang kedua tradisi demokrasi asli Nusantara ini memang tetap bertahan sekalipun di bawah kekuasaan feudalisme raja-raja Nusantara karena di banyak tempat di Nusantara tanah itu menjadi faktor produksi yang penting namun tidak dikuasa oleh raja melainkan dimiliki bersama oleh masyarakat desa nah karena kepemilikan bersama tanah desa hasil setiap orang untuk memanfaatkannya harus melalui persetujuan kaumnya artinya disini kan musyawarah itu sudah mulai tampak di masyarakat desa atau demokrasi desa kemudian mereka bergotong-loyong termasuk membangun rumah gendurenan yasinan kemudian ngetiknya omah dan lain sebagainya itu yang akhirnya menjadi kebiasaan mereka yaitu sebuah gotong-loyong nah kemudian penyemangat yang kedua adalah nilai agama islam nilai demokratis yang berasal dari islam itu bersumber dari akar teologisnya dimana inti dari keyakinan islam adalah pengakuan pada ketuhanan yang maha isa yaitu tauhid atau monotheis nah dalam keyakinan ini hanya Tuhanlah satu-satunya wujud yang pasti semua selain Tuhan bersifat di sebi belakang nah konsekuensinya semua untuk pengaturan hidup sosial manusia yang melahirkan kekuasaan mutlak ini ternyata dinilai bertentangan dengan jiwa tauhid karena bagaimanapun kebebasan manusia itu juga terbatas nah kelanjutan logis dari prinsip tauhid ini adalah paham persamaan derajat manusia dihadapan Tuhan yang melarang adanya perendahan martabat dan pemaksaan kehendak antar sesama manusia nah berkat nilai-nilai agama ini pula kemudian sistem kas A itu mulai terhapus pasca feudalisme sudah menghilang dari Nusantara nah artinya mereka meyakini kesetaraan di depan Tuhan meskipun kedua ulat tanda adalah di tangan rakyat tapi Tuhan aturan Tuhan itu tetap menjadi patokan utamanya nah kemudian penyemangat kedua adalah nilai-nilai barat sumber-sumber yang berasal dari nilai barat ini sebenarnya di dalamnya ini terdapat penyebaran nilai-nilai humanisme demokrasi yang disebabkan karena ketertindasan dan rasa ketidaknyamanan yang dialami oleh masyarakat Indonesia selama mereka berada di bawah penjajahan nantinya mereka tidak sudah merasakan bagaimana tidak enaknya dijajah bagaimana tidak enaknya jadi bangsa yang tidak berdeka yang akhirnya dari sifat-sifat itu tadi kemudian muncullah nilai-nilai humanisme demokratis artinya melaksanakan demokrasi namun tetap harga diri seseorang manusia itu tetap di junjung nah kemudian karena kesadaran ini mulai tumbuh mulai muncul perlahan demi perlahan maka ruang publik pun semakin berkembang nah ini adalah tiga faktor penyemangat demokrasi di Indonesia yang pertama adalah demokrasi desa yang kedua adalah nilai agama Islam kemudian yang ketiga adalah nilai nah berikut ini adalah perkembangan sejarah demokrasi di Indonesia saya disini mengelompokkan menjadi empat yang pertama adalah masa republik Indonesia satu ini tahun 1945 sampai 1959 dimana sistem pemerintahan pada periode ini ini menonjolkan peranan parlemen dan partai-partai artinya ya or partai-partai itulah yang menentukan menentukan nasib Indonesia pada tahun itu makanya disebut dengan demokrasi parlemen karena parlemennya diutamakan kemudian ada masa republik Indonesia 2 ini 1959 sampai 1965 nah demokrasi terpimpin ini memang banyak terjadi penyimpangan dari demokrasi konstitusional yang secara formal merupakan landasan dan menunjukkan beberapa aspek demokrasi rakyat nah ini sudah mulai agak keterlaluan sudah mulai agak keterlaluan saat ini saat itu yaitu pada masa republik Indonesia 2 ini dimana demokrasi terpimpin ini banyak bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi konstitusional tidak lagi mengedepankan undang-undang dasar 1945 nah akhirnya pada masa republik Indonesia 3 1965 sampai 1998 ini adalah pada pemerintahan Soeharto demokrasi yang dilakukan adalah demokrasi konstitusional yang menanjalkan sikap sistem presidensial artinya presiden yang lebih berkuasa di pemerintahan saat itu baik di legislatif juga di eksekutif kemudian masa republik Indonesia 4 ini adalah tahun 1998 sampai sekarang ini dikenal dengan masa reformasi dimana pada masa reformasi ini kita menginginkan tegaknya demokrasi di Indonesia sebagai koreksi terhadap praktek politik yang terjadi sebelumnya meskipun banyak kritik meskipun masih banyak kendala dan permasalahan tapi kita memiliki angan-angan positif memiliki tujuan positif ketika kita masuk dalam masa republik Indonesia keempat ini dimana kita mengharapkan sebagai warga negara Indonesia demokrasi yang diperlakukan di Indonesia itu adalah demokrasi yang benar-benar sesuai dengan hati nurani bangsa Indonesia sesuai dengan tujuan kesejahteraan bangsa Indonesia dan tidak sebaliknya justru jangan sampai masa reformasi ini justru mengembalikan kita pada masa-masa kelam yang terjadi sebelumnya lantas apakah dinamika dan tantangan demokrasi yang bersumber dari Pancasila ini nah ini tentu kita juga harus melihat kita sudah tahu fungsinya kita sudah tahu apa perbedaan demokrasi yang di barat dan islam kemudian kenapa harus demokrasi dan kenapa harus demokrasi Pancasila itu kita sudah bahas di awal kemudian selanjutnya kita akan membahas tentang tantangan yang bersumber dari pelaksanakan demokrasi Pancasila itu tadi nah nah ini untuk dinamika yang pertama bahwa pada demokrasi kita pada sistem demokrasi reformasi ini terjadi perubahan yang cukup signifikan coba dilihat ada bagan di situ dimana sebelum amanemes 1945 undang-undang 45 tetap menjadi konstitusi tertinggi kemudian di bawahnya adalah MPR maka semuanya tunduk kepada MPR itulah kenapa dulu Presiden Abdurrahman Wahid itu yang menjatuhkan adalah MPR karena itu saat itu menjadi haknya dia berada di bawah kekuasaan 1945 undang-undang 1945 dia MPR saat itu menjadi kepanjangan tangan atau penafsir tunggal dari undang-undang 1945 dari sistem yang hirarkis ini kemudian pas ke amandemen ini memegang passive check and balance satu antara lain saling mengawasi tidak ada yang lebih tunggu tidak ada yang ada di bawahnya jadi semuanya rata dan sejajar dan saling menghargai dan saling mengecek saling mengawasi antara satu dengan yang lainnya namun dalam kaitannya dengan pemilihan Presiden memang timbul kewanangan baru bagi MPR ini melantik Presiden dan Wakil Presiden sesuai dengan ketentuan yang telah berlaku namun yang beda adalah bahwa MPR ini menjadi sejajar dengan lembaga yang lainnya tidak ada lembaga tertinggi negara yang ada adalah lembaga tinggi negara nah sedangkan ini adalah pembagian tiras politika yang ada di Indonesia yaitu ada kekuasaan legislatif yudikatif dan eksekutif kekuasaan legislatif itu dipegang oleh DPR MPR dan DPD kemudian eksekutif itu dipegang oleh Presiden BPK KPU kemudian DPRD Bupati Wali Kota nah kemudian kekuasaan yudikatif itu diawasi oleh MA Mahkamah Agung Mahkamah Konstitusi dan juga Komisi Yudisial atau KAY nah antara satu lembaga dan lembaga ini tidak ada yang saling mengunggili tidak ada yang dominan tidak ada yang superior maupun inferior namun seluruh lembaga ini berjalan dalam satu lain ketika dia satu lain maka konsekuensinya adalah salah satu antara satu dengan lainnya itu harus melakukan yang namanya check and balance nah ketika kita berbicara tentang demokrasi maka yang muncul pada benak kita adalah bagaimana kesejahteraan itu berpihak kepada rakyat ada beberapa indikator yang menunjukkan bahwa demokrasi itu telah berjalan dan tentunya ini menjadi tantangan bagi kita semua dan juga menjadi refleksi bagi kita semua apakah ketiga hal ini sudah benar-benar kita rasakan di negara kita dengan sistem demokrasi yang sudah berpindah sampai empat kali ini yang pertama adalah tentang partisipasi dalam pembuatan keputusan kita ketahui bahwa aspirasi dan kemuan rakyat itu harus dipenuhi dan pemerintahan harus dijalankan berdasarkan konstitusi yang merupakan arah dan perdoman dalam melaksanakan hidup bernegara maka para pembuat kebijakan tantangannya adalah harus memperhatikan seluruh aspirasi rakyat yang berkembang dan kewajiban yang dikeluarkan harus dapat mewakili berbagai keinginan masyarakat yang beragam ini tentunya adalah sebuah tantangan yang luar biasa bagi pemerintahan yang ada di Indonesia yang sedang menjalankan kehidupan demokrasi ini bagaimana mereka bisa memastikan aturan yang mereka keluarkan itu benar-benar berpihak kepada rakyat kemudian yang kedua tentang persamaan kedudukan di depan hukum seiring dengan adanya tuntutan agar pemerintahan harus berjalan baik dan dapat mengayomi rakyat maka hukum ini diperlukan untuk mengatur bagaimana seharusnya penguasa bertindak bagaimana hak dan kewajiban dari penguasa dan juga rakyat semua rakyat memiliki kedudukan yang sama di depan hukum artinya hukum harus dijalankan secara adil dan benar hukum tidak tidak boleh pandang bulu siapa yang bersalah juga harus dihukum dan tidak ada yang kebal terhadap hukum meskipun dia pemerintah sekalipun nah ini tentunya juga menjadi tantangan bagi seluruh pemerintah kemudian yang ketiga adalah distribusi pendapatan yang adil dalam negara demokrasi semua bidang dijalankan dengan berdasarkan prinsip keadilan bersama dan tidak berasebelah nah termasuk di dalamnya bidang ekonomi semua warga negara berhak mendapatkan pendapatan yang layak kemudian pemerintah wajib memberikan bantuan kepada fakir dan miskin yang berpendapatan rendah nah akhir-akhir ini terutama juring corona ini memang banyak sekali bantuan-bantuan dari negara ya tetapi yang tidak dipikirkan itu adalah bagaimana kontinuitasnya dari bantuan tersebut agar rupundi-pundi yang telah dikeluarkan oleh negara ini tidak hanya habis untuk hal-hal yang konsumtif namun bisa menciptakan lapangan pekerjaan bagi yang menerimanya oke demikian tadi pembahasan kita mengenai demokrasi terima kasih atas partisipasinya teman-teman semua dalam menyimak materi semoga materi ini bisa dipahami dengan baik dan jika masih ada pertanyaan silahkan tanyakan kepada dosen pengampu saya akhiri pergolahan kita pada hari ini dengan bacaan Alhamdulillah Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati